Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Perkenalkan saya Sigit disini Hadir untuk anda di podcast Eraskim Seperti episode-episode sebelumnya Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber Yang tentunya khususnya di bidang kesehatan Semoga informasinya bisa bermanfaat Untuk anda dan pada kesempatan kali ini Kita akan hadirkan narasumber Yaitu dari bidang kesehatan pastinya Dr. Antonius SSP BTKV Beliau adalah dokter spesialis bedah toraks dan kardiofaskular Oke, kita akan sapa beliau terlebih dahulu Halo, selamat siang dokter Selamat siang Ya, selamat siang Bagaimana kabarnya? Baik Baik ya, diselas-selaksinya bukannya maaf ya dok ya Kita menggaguh waktunya ya Oke, seperti janji kita dok Kita akan membahas tentang itu Apa? Metode FLA Ya Sebelum kita membahas tentang FLA Apa itu? FLA Endovenous Laser Ablation Kita akan membahas penyakitnya terlebih dahulu dok Nah, apa itu varices? Varices itu Kelainan pada pembuluh darah Dan ini pembuluh darahnya Pada sisi yang vena Vena itu aliran balik Mungkin bisa dilihat pada tangan itu yang enggak menonjol-menonjol warna biru itu Pembuluh darah vena Jadi ini kejadiannya tidak hanya di kaki Tapi di seluruh tubuh bisa Tapi pada Untuk tata laksana FLA ini Kita lakukan tindakan penanganan yang utama pada kaki Pada kaki ini Mungkin sering dilihat Ada masalah varices Biru-biru Benjol-benjol Hitam-hutam Warna ungu Dan mungkin Benjol-benjolnya besar sekali Dan bikin sakit Kemang seperti itu Nah, itu gejala varices Gejala varices Ya bisa terjadi di mana saja? Di seluruh tubuh? Bisa di seluruh tubuh Ya, tapi umumnya terjadi di kaki Yang bermasalah biasanya di bawah pusar Di bawah pusar ada juga Itu biasanya pada laki-laki Disebut varicocle Varicocle itu pelebaran vena Di daerah Bagian kelamin Bagian telurnya laki-laki Itu ada pelebaran bumbu darah Jadi bisa menyebabkan mandul Jadi aliran spermanya tidak bisa Disawurkan lewat kelamin laki-laki Jadi tidak hanya pada laki-laki Pada wanita juga Pelebaran bumbu darahnya itu Akan melingkupi di sekitar sel telur Itu tidak menyebabkan kemandulan juga Jadi perlunya kombinasi pemeriksaan USG doper dan USG kandungan Untuk melihat pada wanita problem Misalnya kalau ada kemandulan Sampai seperti itu ya dok Yang menyebabkan kemandulan atau Sperma atau sel telur menjadi terhambat? Itu secara simpel Mungkin kalau lebih advance lagi Nanti kita bahas Ini bisa menyebabkan problem di jantung Dan bisa menyebabkan problem di otak juga Sampai memang seluruh ya Seluruh tubuh ya Karena satu bagian farises Pada pemburu darah kaki itu Pasti satu kesatuan pada seluruh tubuh juga Oke Berarti bisa dikatakan Termasuk penyakit yang berbahaya? Kita sebut Cikal bakal Penyakit yang berbahaya Jika tidak ditangani dengan tepat Oke Luar biasa farises ini ya Kalau farises itu ada jenis-jenisnya? Farises nanti kita bisa Uraikan lebih lanjut Bahwa farises itu ada yang model menonjol Ada yang tidak dilihat dari luar Tapi dia penonjolnya ke dalam Model yang terlihat dari luar itu Menonjol penjolan di luar itu Biasanya tidak Menimbulkan gejala Atau keluhan nyeri dan lain-lain Tapi Jika Kena luka atau pecah itu Perdarahan yang keluar Tidak Bisa ditangani dengan Hanya menekan Mungkin 5 menit ditekan Berhenti enggak Itu malah bisa Sampai ke Gawat darurat Untuk Dijahit Ditutup Untuk menutup Pumbu darah pecahnya Seperti itu Jadi Yang model yang kedua Yang tidak tampak Tapi Dari kakinya terlihat Besar sekali Seperti kaki gajah Kenapa seperti itu Tidak terlihat biru-biru dari luar Tapi Kalau kita lakukan pemeriksaan Pemeriksaan USG Di dalamnya itu Benjol-benjol banyak Mengumpul di dalam Selubung kulit Menekan otot Menekan syaraf Jadi rasanya seperti kaki itu Membawa Galon air Jadi berat sekali Itu nanti menyebabkan Problem terlebih lanjut Pada tulang belakang Pinggul Orang bilang syaraf kecepit Kenapa? Karena kakinya terasa berat Jadi ketarik syarafnya Jadi pegel-pegel seperti itu Memang cekal bakal problemnya Dari varisasi ini Oke Tapi Ini berarti tidak bisa ditangani Secara mandiri atau sendiri Jangan Tetap kita lihat nilainya State-nya Grade-nya bagaimana Kalau memang hanya Problemnya simple Nanti kita tentukan Mungkin hanya Dengan edukasi Mungkin edukasinya Kita berikan Pemakaian stocking Atau kals kaki yang lebih tinggi Nanti pola Nanti bagaimana Aktivitas gerakan Duduk jangan terlalu lama Berdiri jangan terlalu lama Pake high heels Bagaimana Jangan lebih dari 3 cm Pada wanita ya High heels pastinya ya Lalu nanti kita Evaluasi ulang Apabila sudah sampai Grade yang agak berat Nanti kita lakukan diskusi Oke Apa yang harus Yang ingin dicapai dari pasien Kalau ingin mengurangi Rasa beban berat Ya kita anjurkan untuk Lebih tindakan lebih Evaluasi Atau tindakan Yang lain nanti Oke Nah itu dia Kemudian Ini dong Penyebab terjadinya Farises Atau mungkin dari makanan Atau kayak Hidup kita bisa jadi Seperti itu dok Farises ini Sebenarnya problemnya Karena Pembuluh darah Yang Tidak bisa Mensupply Tidak bisa Menopang Pada kehidupan Sehari-hari Pasien Jadi Kalau saya selalu Ceritakan ke pasien Kalau Tubuh manusia itu Seperti rumah Oke Jantungnya itu Seperti Sanyo Atau Simisu Yang pompa airnya Itu ya Ya mesinnya Tekanannya Semburannya Kencang Pembuluh darah Pembuluh darah Seperti nadi Atau pembuluh darah Bali Yang arteri vena Itu seperti Peran-perananya Suatu saat Suatu saat Pada Karena Seiring dengan Hidup Setelah Olahraga Langsung jongkok Tiba-tiba Atau mungkin Kerjanya hanya Di belakang meja Tanpa gerakan Dari kaki Otomatis Pembuluh darah ini Akan Bermasalah Nah Pembuluh darah ini Seperti Kalau Dibiratkan Saya Seperti Pentil Sepeda Kare sepeda Karenya Sudah melar Kalau sudah melar Bagaimana yang harus Ditangani Biar lebih kencang lagi Kalau sudah melar ini Pipa Pipa Peralonnya ini Tidak bisa Mengalirkan darah Kembali ke jantung Sedangkan Vena itu Sejatinya Membawa darah kotor Darah kotor Harus segera Kembali ke jantung Kalau tidak Ngumpul di kaki Menyebabkan kaki tambah Menghitam Luka-luka Tidak jelas Orang bilang Kencing manis Padahal Cek gula darah Tidak ada masalah Karena Pengumpulan Darah kotor Yang didesnya Kembali ke jantung ini Bisa Terjadi gumpalan Dan gumpalan ini Kalau lepas ke jantung Bisa menyebabkan di jantung Dan di otak Itu Bakal problem Dari varisasi Penting seperti ini Mungkin orang awam Mengertinya Wah ini diabetes Atau Kencing manis Ternyata itu Varisasi Itu dia Jadi Kemudian Kalau kita Misal Mengalami Gejala Atau tanda-tanda Mengalami Varisasi itu Kaki kita Seperti apa-apa Sering pegel Atau gimana Seperti pegel Seperti kakinya Kayak tertarik Galon Seperti Bawa Mencegah 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 dia Menguatkan Biaya Lebih Berat Untuk Menangani Jantung Dan Struk Nanti Yang kedepan Diketuburin Pada Klien-klien Mereka Oke Kalau Bisa menyebabkan kaki Sampai gak bisa jalan Karena posisi Beratnya Ini Akan Menarik Saraf Saraf Siatik Saraf Siatik Itu ada Di Bagian Luar Paha Berasal Dari tulang Belakang Biasanya Di lumbar 4 Vertebral Tulang Belakang Vertebral Lumbar 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 Kemeng Rasanya Itu berlaku juga Untuk tangan Pada tangan Rata-rata Jarang Untuk varises Tapi ada Kasus Dimana Pasien cuci darah Dimana Kita Lakukan Penyambungan Pembu darah Arteri Dengan vena Itu Sebagai Akses Untuk cuci darah Itu Bisa terjadi Varises Juga Perlunya Kontrol Rutin Pada Pasien-pasien Cuci darah Yang menggunakan Avevistula Si Mino Ini Jadi Agar Mencegah Biar Varisesnya Tidak Makin Melebar Kadang Kalau Lihat Pasien Cuci darah Itu Tangannya Besar-besar Melembung-melembung Hitam-hitam Pegas tusukan Itu Perlunya Kontrol Rutin Jangan Takut Ke rumah Sakit Jangan Takut Ke rumah Sakit Langsung Saja Kunjungi RS Game Ada Dokter Anton Yang siap Menangani Oke Kemudian Dok Ini Bisa Terjadi Pada Kisaran Umur Berapa Saja Problem Vena Ini Variasinya Terlalu Banyak Jadi Bisa Juga Pada Anak-anak Di bawah 10 tahun Itu Ada Problem Dimana Seperti kaki Gajah Jadi Seperti ada Larva Nyamuk Menggigit Tubuh Lalu Masuk Ke Menyumbat Ke Aliran Vena Aliran Limfo Limfo Itu Sambungan Dari Vena Dimana Kakinya Membesar Seperti kaki Gajah Tata Laksananya Nanti Kita Lihat Juga Problem Lalu Ada Proses Dimana Genetik Genetik Itu Bawaan Dimana Namanya Klepel Trenoi Dari Kakinya Benjol Benjol Biru Biru Venanya Melembung Semua Karena Sejatinya Vena Itu Didinya Tipis Vena Seperti Tempat Infus Jadi Kadang Kalau Infus Seminggu Harus Ganti Tempat Karena Bengkak Ada Proses Peradangan Disana Karena Ada Itu Ya Kadang Mengganggu Pandangan Jadi Kosmetik Orang Kita Wakukan Tata Laksana Berikutnya Jadi Rentah Waktu Dari Bisa Segala Umur Betul Tapi Pada Sepuluh Pasien Rata Rata Itu Sembilan Wanita Satu Laki 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 Rata Rata Karena Pola Hidup Mungkin Habis Olahraga Lari Atau Futsal Main Bola Capek Langsung Jongkok Namanya Orang Kalau Habis Lari Itu Dadanya Berdinyut Kenceng Jadi Degdekan Degdekan Tandanya Darahnya Diedarkan Keselutur Masuk Di kaki Tapi Kalau Dia Jongkok Aliran Baliknya Tidak Bisa Naik Atas Akhirnya Ngumpul Di kaki Melembung Akhirnya Kehambat Jadi Alirannya Melembung Seperti Itu Kadang Pada Wanita Yang 9 Dari 10 Itu Biasanya Kita Temukan Pada Yang Pemakai High Heels Kurang Bergerak Aliran Kurang Lancar Aliran Darah Vena Itu Memang Darah Kotor Jadi Harus Segera Kembali Jantung Kalau Alirannya Tidak Segera Kembali Jantung Menyumbat Dinding Seperti Kotor Mungkin Seperti Orang Tidak Sikat Gigi Tiga Hari Kotoran Kotoran Dinding Seperti Itu Paling Sering Kita Temukan Pada Wanita Setelah Menopaus Karena Sewaktu Masih Dalam Rangka Dia Dapat Hormon Estrogen Pemudaranya Lentur Jadi Bisa Mengikuti Pola Hidupnya Kita Lihat Juga Orang Hamil Orang Hamil Artinya Bengkak Orang Lihat Fariseh Tapi Kita Tidak Lakukan Tindakan Biarkan Dia Melahirkan Dulu Setelah Itu Hormon Oksitosin Dia Membuat Pemudaranya Lebih Kenceng Lagi Karena Orang Hamil Itu Ada Janin Di Rahim Janin Di Jadi Seperti Penekanan Seperti Itu Ya Mungkin Kalau Sedotan Minum Keteku Itu Kan Alirannya Tidak Lancar Seperti Itu Padahal Distorin Terus Oleh Jantung Dari Sisi Atas Seperti Itu Gambaranya Kalau Pakai Celana Ketat Itu Bisa Berpengar Juga Celana Ketat Itu Sebenarnya Tidak Ada Masalah Tapi Prosesnya Itu Kalau Pakai Celana Ketat Mobilisasinya Pergerakannya Naik Mobil Perjalanan 6 jam Tidak Gerak Sama Sama Itu Kakinya Seperti Bengkak Apalagi Kalau Naik Pesawat Umroh Apa Gimana Itu Perjalanan Jauh Naik Pesawat Gravitasinya Tinggi Namanya Darah Untuk Kembali Ke Jantung Sulit Di Lantai Satu Aja Sulit Apalagi Kalau Gravitasinya Tinggi Seperti Di Pesawat Berapa Ribu Kaki Itu Aliran Ke Jantung Suruh Banyak Minum Agar Darahnya Lebih Bisa Mengalir Dengan Baik Karena Kalau Aliran Darahnya Tidak Mengalir Terbentuk Gumpalan Gumpalan Itu Yang Lepas Menyumbat Jantung Terjadi Emboli Paru Itu Cikal Bakal Problem Dimana Faris Sangat Penting Kita Perhatikan Kemudian Untuk Mencegah Biar Kita Tidak Terkena Penyakit Faris Mungkin Harus Makan Buah Sayur Apa Atau Gaya Hidup Yang Seperti Apa Karena Faris Ini Problemnya Pada Peralon Pada Selang Sedot Pemudara Jadi Makanan Tidak Terlalu Berpengaruh Dengan Faris Lebih Kepola Hidup Pola Hidup Itu Mungkin Harus Banyak Jalan Harus Banyak Gerak Peregangan Olahraga Kita Selalu Bilang Olahraga Olahraga Jadi Otomatis Kita Bilang Kita Harus Olahraga Memberi Contoh Yang Baik Juga Jadi Pergerakan Itu Juga Dengan Gerakan Yang Rutin Pergerakan Yang Rutin Kaki Sepatunya Trepes Yang Terlalu Sering Pake High Heels Otomatis Akan Membantu Jantung Untuk Pergerakan Lebih Lanjut Dan Prolong Kehidupan Di Masa Mendatang Karena Kehidupan Sekarang Akan Ada Murun Sekarang Karena Banyak Penyakit Problem Karena Kauhmerbahan Oke Jadi Itu dia Kemudian Kita Membahas Ke Ininya Mulai Ke Operasi EVLA Endovenous Laser Ablation Metode Pelebaran Varises Menggunakan Metode Laser Seperti Itu Ya Bisa Dijelaskan Secara Rinci Apa Itu EVLA EVLA Ini Kemajuan Dari Teknik Operasi Dari Sebelumnya Karena Zaman Dulu Varises Ini Dilakukan Operasi Dengan Mengambil Pembulu Darah Kita Seperti Mengamputasi Pembulu Darah Vena Yang Rusak Ini Nah Dengan Seiring Waktu Karena Nyeri Bekas Operasi Ditemukan Dengan Teknik EVLA Endovascular Venous Laser Ablation Jadi Ablasi Menggunakan Laser Pada Pembulu Darah Vena Dan Ini Bukan Operasi Kita Sama Sekali Tidak Pakai Pisau Jadi Sama Sekali Kita Menggunakan Teknik Laser Fiber Fibernya Nanti Kita Masukkan Dalam Pembulu Darah Secara Teknik Suntik Sama Sekali Tidak Ada Pisau Di Meja Tindakan Kita Dan Ini Memang Kita Informasikan Bahwa Ini Bukan Tindakan Operasi Jadi Tindakan Tindakan Ini Memasukkan Fiber Kedalam Pembulu Darah Kita Lakukan Ablasi Sehingga Yang Benjol Benjol Itu Akan Menutup Setelah Kita Lakukan Laser Satu Kaki Sekitar 45 Menit Pasien Besoknya Sudah Bisa Aktifitas Harus Langsung Karena Untuk Apa Kalau Kita Lakukan Laser Minimal Invasif Tidak Lakukan Operasi Sedangkan Jantung Masih Memompah Kenceng Harusnya Ada Pergerakan Harus Segera Direyen Digunakan Langsung Jadi Benar Harus Lancar Lagi Pembudara Yang Rusak Sudah Kita Tangani Gunakan Pembudara Yang Masih Baik Untuk Berfungsi Karena Ada Pembudara Rusak Dan Baik Rata Pembudaranya Ngumpulnya Di Tempat Rusak Mungkin Kalau Kita Sebut Pembudara Rusak Seperti Mungkin Di depan Ini Ada Jalan Budistirah Ada Truk Muling Di Masih Macet Orang Pastikan Pengen Buru Masuk Naik Motor Buru Buru Kecenggel Emosi Marah Marah Dinding Dinding Pembudara Itu Seperti Kemacetan Ini Jadi Membuat Rusak Di Jalannya Jadi Menyebabkan Sumbatan Gumpalanya Kalau Sudah Truknya Lepas Gumpalanya Bisa Lepas Itu Yang Harus Kita Perhatikan F Ini Akan Kita Membuka Problemnya Itu Tanpa Tindakan Pembedahan Tanpa Tindakan Operasi Tanpa Menggunakan Pisau Bukan Tindakan Operasi Menggunakan Pisau Ataupun Gunting Ataupun Di Bidah Enggak Ya Kalau Ini Perlu Dibius Atau Harus Gimana Kita Lakukan Pembiusan Agar Pasien Lebih Tenang Bius Itu Tandanya Seperti Pasien Kita Berikan Obat Agar Pembuluh Darahnya Relax Membuka Karena Ada Pembuluh Darah Yang Kecil Seperti Cikal Bakar Laser Sekalian Kita Laser Jadi Kita Laser Ini Hanya Tindakan Sekali Semua Hidup Angka Keberhasilan 90% Kenapa 5% Kita Sisakan Karena 5% Itu Pada Pasien Yang Kita Harus Informasikan Pada Pasien Yang Gemuk Banyak Besar Kenapa Kok Pasien Gemuk Bisa Menyebabkan Farises Karena Beban Pada Perut Itu Akan Menekan Lebih Lagi Pada Kaki Kalau Gaya Hidupnya Tidak Diubah Kita Biasanya Membekali Setelah Laser Apa Yang Harus Dilakukan Dan Apa Yang Kemudian Di Kemudian Hari Akan Kita Lakukan Perubahan Gaya Hidup Mungkin Kalau Yang Gemuk Kita Kenalkan Bagaimana Kalau Gemuk Dipertahankan Terus Bagaimana Jadi Harus Pola Ya Sudah Gak Jaman Lagi Gemuk Sehat Gemuk Itu Gudangnya Penyakit Oke Setelah Tadi Di Proses Operasi Bukan Operasi Lebih Tindakan FLA Ini Prosesnya Berapa Menit Dok Satu Kaki Sekitar 45 Menit 45 Menit Besoknya Langsung Bisa Aktivitas Langsung Aktivitas Aktivitas Yang Dimaksud Boleh Lari Lari Atau Jalan Saja Atau Gimana Ini Yang Penting Jangan Naik Gunung Apapun Bisa Dilakukan Oke Jangan Naik Gunung Kalau Lari Lari Kecil Jogging Silahkan Harus Malahan Seperti Gerakan Mengayu Sepeda Harus Prioritaskan Harus Kita Dorong Pada Pasien Seminggu Pertama Karena Laser Ini Pemulihannya Cepat Besoknya Sudah Aktivitas Rata Rata Itu Seminggu Sudah Tidak Ada Keluar Lagi Rasanya Dada Lebih Enteng Kenapa Dada Bagian Kaki Yang Membuat Berat Beban Pada Pinggang Itu Semuanya Cairanya Darah Darah Sudah Lancar Jadi Jantung Lebih Nyaman Lagi Lebih Aktif Nanti Itu Dia Bagi Anda Yang Mungkin Punya Farises Mau Yang Operasi Silahkan Ke Dokter Anton Lewat RS Kim Dan Tadi Dijelaskan Hanya Pakai Laser Tidak Pakai Kunting Pisau Tanpa Bedah Tanpa Apapun Hanya Pakai Jangan Naik Gunung Oke Prosesnya Cepat Ya Bisa Dibilang Cepat 45 Menit Itu Untuk Satu Kaki Kemudian Setelah Itu Dok Setelah Di Tindakan FLA Ini Ada Kayak Namanya Proses Penyembuhan Atau Gimana Perlu Berapa Waktu Gitu Semakin Aktif Setelah FLA Penyembuhannya Makin Cepat Jadi Rata Rata Itu Kita Kita Tindakan Laser Menutup Yang Bermasalah Kita Ada Keluhannya Itu Karena Bermasalah Ini Kalau Bermasalah Sudah Kita Hilang Kan Pasti Kembali Ke Kehidupan Semua Seperti Orang Kesusuben Kayu Gimana Ya Cabut Kayunya Kasih Obat Sembuhkan Pasti Akan Sembuh Nyaman Lagi Dan Ini Tanpa Efek Samping Efek Samping Paling Berat Terbakar Terbakar Itu Namanya Laser Panas Ablation Tapi Namanya Terbakar Itu Kulit Tapi Efek Terbakarnya Tidak Terlalu Seperti Seperti Hitam Kecil Kecil Di titik Aja Tapi Itu Bukan Efek Samping Bukan Yang Terlalu Besar Oke Kemudian Dok Untuk Jadwal Poli BTKV Dari Dokter Antonis Ini Jam Berapa Saya Di Rumah Sakit Kim Hari Sabtu Jam 10 Sampai Jam 13 Hari Sabtu Jam 10 Sampai 13 Oke Itu Dia Hari Sabtu Jam Jam 13 Monggo Bisa Langsung Mampir Ke RS Game Dan Bertemu Dengan Dokter Antonius Nah Ada Yang Disampaikan Lagi Dok Mengenai Farises Atau Tindakan Medis FLA Ini Karena Ini Tindakan Yang Khusus Dan Canggih Tidak Semua Orang Paham Sempatkan Waktu Baru Masak Kim Kita Diskusi Sana Oke Melayani Konsultasi Juga Ya Konsultasikan Dulu Nah Oke Itu Dia Dok Terima Kasih Mengenai Farises Dan Tindakan Medis FLA Ini Semoga Informasinya Bisa Bermanfaat Untuk Anda Semuanya Nah Ada Beberapa Pertanyaan Ini Dari Pendengar Yang Pertama Eh Sebut Tanya Bukan Pendengar Ya Penonton Oke Untuk Penonton Yang Pertama Ada Dari No Unik Ini Mengatakan Izin Bertanya Dokter Apakah Penyakit Farises Itu Berbahaya Dan Apa Hubungannya Farises Dengan Jantung Maturnun Monggo Farises Pada Kaki Kembali Kita Sampaikan Bahwa Aliran Darah Yang Tidak Lancar Itu Akan Mengganggu Jantung Sebagai Pomba Pusat Jadi Pada Farises Kaki Jika Alirannya Tidak Lancar Tidak Lancar Artinya Antri Macet Seperti Itu Darah Itu Sebenarnya Tidak Boleh Ngantri Macet Orang Kalau Ngumpul Itu Nama Nama Nanti Kayak Gibah Ibaratnya Itu Ngumpul Seperti Itu Terbentuk Gumpalan Gumpalan Itu Namanya Sel Darah Itu Ada Komponen Keping Darah Menggumpal Merangkul Lecosid Erythrosid Itu Akan Menjadi Gumpalan Gumpalan Itu Akan Nempel Ke Dinding Pembudara Vena Jadi Di Saat Gumpalan Terbentuk Hati-hati Gumpalan Itu Akan Lepas Sejatinya Mengaliran Darahnya Balik Itu Menuju Vena Ke Atas Ke Jantung Gumpalan Kalau Ke Jantung Kalau Kecil Paling Hanya Batuk Batuk Ringan Nanti Tidak Terlalu Bermasalah Apapun Tapi Kalau Sudah Gumpal Besar Masuk Ke Pembudara Utama Lalu Masuk Ke Jantung Kanan Diedarkan Ke Paru Paru Kita Sebut Emboli Paru Kejelah Utama Emboli Paru Batuk Darah Bisa Dilihat Dari Pemerisaan Dedimer Era Kemarin Covid Kemarin Itu Nyebabkan Dedimer Tinggi Darah Mudah Membeku Makanya Pada Pasien Yang Pada Parisa Kita Sering Temukan Dedimer Tinggi Karena Ada Gumpalan Di Darah Itu Risikonya Seperti Itu Dan Gumpalan Ada Di Darah Itu Bila Ada Celah Antara Jantung Kanan Dengan Jantung Kiri Misalnya Di Foramen Oval Di Bagian Serambi Atau Di Atrium Itu Lepas Gumpal Masuk Sisi Aliran Sisi Kiri Diedarkan Kotak Bisa Stroke Itu Ceritanya Kalau Ada Masalah Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Kedua Dari Inspilalis Mengucapkan Halo Dok Unggulan Program FLA Ini Mungkin Nanti Sudah Dibahas Untuk Penyembuhan Farisas Itu Apa Apakah Ada Efek Samping Monggo Silahkan FLA Ini Karena Bukan Tindakan Operasi Jadi Tidak Ada Pemberdan Apapun Jadi Pulihnya Besoknya Sudah Enteng Sudah Pulih Karena Kita Tidak Melakukan Sayatan Belahan Apapun Jadi Hanya Seperti Tusukan Jarum Kecil Orang Kalau Ketusuk Jarum Peniti Pun Besok Sudah Sembuh Seperti Itu Cerita Simpelnya Seperti Oke Kemudian Apakah Ada Efek Samping Minimal Minimal Risiko Efek Samping Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Ketiga Dok Dari Erlisa Dwi Suryanti Mengucapkan Ijin Pertanya Dokter Apa Faktor Yang Melatar Belakangi Timbulnya Farises Dan Makan Apa Untuk Mencegah Farises Terima Kasih Farises Itu Variasinya Banyak Sekali Jadi Mungkin Gender Gender Laki Laki Dan Wanita Laki Laki Karena Mungkin Bawa Dari Orang Tua Kalau Pada Wanita Bisa Dari Orang Tua Bisa Dari Gaya Hidup Bisa Juga Karena Pengaruh Hormon Bisa Juga Karena Kehamilan Bisa Juga Karena Obesitas Juga Banyak Variasinya Nanti Mungkin Kalau Ketemu Di Poli Nanti Kita Bisa Ngobrol Lebih Banyak Makan Apa Yang Mencegah Sebenarnya Tidak Ada Makan Karena Ini Problemnya Karena Peralonnya Pipanya Selangnya Otomatis Ya Dari Gaya Hidup Mungkin High heels Yang Jangan Lebih Dari 3 Senti Dan Ada Pergerakan Di Selah Di Belakang Meja Pekerja Terlalu Lama Jadi Makan Siang Itu Penting Itu Satu Jam Untuk Gerak Lancar Jadi Bukan Pindah Ngobrol Ya Makan Siang Itu Jadi Bukan Lebih Makanan Tapi Gaya Hidup Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Keempat Ini Dok Dari DWDR XJ Dokter Mau Tanya Apakah FLA Ini Aman Dilakukan Apabila Penderita Farises Memiliki Riwayat Penyakit Lain Terima Kasih FLA Ini Justru Yang Paling Aman Karena Kita Awalnya Pada Penyakit Farises Ini Kita Lakukan Operasi Jadi Kita Pilih FLA Ini Karena Sangat Minim Tidak Ada Tindakan Pemberdahan Apapun Jadi Dengan Penyakit Lain Seperti Apa Mestinya Pada Kencing Manis Yang Selit Lukanya Sembuh Ini Bisa Bila Ada Masalah Jantung Kita Tanpa Lakukan Pemberdahan Tanpa Pembiusan Yang Aneh Aneh Yang Terlalu Banyak Itu Juga Meringankan Jantung Sendiri Jadi FLA Ini Keunggulannya Lebih Utama Untuk Penanganan Pembudara Sirkulasi Dari Tubuh Manusia Oke Baik Itu dia Semoga Bisa Menjawab Kemudian Ada Amanda KKK Halo Dok Apakah Dengan Melakukan Pengobatan Penyakit Farises Ini Bisa Disembuhkan Secara Total Atau Hanya Bersifat Sementara Saja Dan Bisa Timbul Kembali Terima Kasih Bisa Secara Total Bisa Permanen Permanen Dan ini Biasanya Kita Lakukan Sekali Seumur Hidup Dan Selesai Memang Oke Dan Tidak Timbul Kembali Timbul Kembali Karena Ada Term Kondisian Seperti Pasien Kalau Misalnya Dia Gemuk Saya Suruh Kurus Ya Tidak Muncul Lagi Gemuk Dalam Artinya Apa Ya Berat Badannya Kita Seselaikan Dengan BMI Tinggi Badan Bukan Semua Orang Merasa Gemuk Merasa Gemuk Sebenarnya Merasa Sudah Kurus Berat Badan Yang Di Atas 100 Itu Memang Resiko Ketarik Gravitasi Bumi Selama Kita Masih Di Bumi Seperti Varisas Itu Akan Selalu Muncul Kecuali Kalau Di Bulan Ya Jarang Terjadi Varisas Kemudian Pertanyaan Terakhir Dari WD Zuzi Ijin Dokter Dengan Bius Apa Operasi Evela Dilakukan Dan Berapa Lama Proses Pemulihan Pas Koperasinya Apakah Proses Operasi Evela Dikim Ditanggung BPJS Terima Kasih Untuk Pembiusan Kita Pilih Pada Pasien Tapi Lebih Sering Kita Lakukan Pembiusan Lokal Pada Tungkai Kedua Tungkai Jadi Lebih Spinal Ke Bawah Atau Mungkin Kalau Pasiennya Masih Menyukai Berani Pengen Lihat Sendiri Sambil Mungkin Membantu Saya Tindakan Laser Biasanya Kita Lakukan Lokal Lokal Itu Pembiusan Lokal Satu Tempat Seperti Mungkin Sunat Gitu Lebih Lokal Jadi Kita Sama Sekali Kita Tidak Lakukan Pembiusan Total Jadi Hanya Simple Spinal Atau Lokal Bisa Kita Lakukan Dan Untuk Tindakan BPJS Bisa Kita Cover Dengan Syarat Dan Ketentuan Berlaku Seperti Ada Mungkin Penyakit Pemberat Lain Misalnya Pada Problem Jantung Tapi Kalau Untuk Kecantikan Mungkin Masih Belum Kalian Untuk Mungkin Kita Lihat Dulu Tetap Nanti Harus Kembali Ke Poliklinik Kita Nilai Kita Lihat Semua Apakah Farises Sudah Menyebabkan Problem Yang Lain Itu Bisa Dikover Ke Asuransi Baik Itu Dia Terima Kasih Kepada Para Penonton Yang Sudah Menanya Di Instagram Kemarin Postingan Kemarin Dan Mungkin Ada Tambahan Atau Closing Statement Untuk Mengakhiri Potes Ini Tindakan Laser Ini Memang Ya Masih Pergorong Belum Banyak Yang Tahu Jadi Saya pun Memulai Dari 2015 Di Semarang Lalu Rumah Sakit Kim Batang Ini Juga Masih Satu-satunya Ya Di Daerah Sini Jadi Mungkin Bisa Sebagai Keunggulan Bisa Juga Melihat Juga Kalau Misalnya Pengen Diskusi Mari Datang Poli Tidak Sabtu Oke Baik Terima kasih Dokter Antunis Atas Waktunya Dan juga Informasinya Dan semoga Informasinya Bisa Bermanfaat Untuk Anda Kita Kembali Lain Kali Dengan Podcast Lainnya Jadi Tetap Terus Pantengin Podcast Raskin Baik Itu Di Sosial Media Ataupun Di Youtube Kita Kembali Lain Kali Selamat Salam Sejahtera Untuk Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih